Pusko Pemilu yang telah memerintahkan agar seluruh satuan kerja atau satger se-Indonesia untuk membentuk Pusko Pemilu akan menambahkan tujuan dibentuknya Pusko Pemilu ini sendiri yakni untuk meminimalisir ancaman dan hambatan penyelenggaraan pemilu serta mendukung penegakan hukum terkait tindak pidana pada Pemilu 2024 yang akan datang Dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu telah memerintahkan seluruh satuan kerja di wilayah Indonesia untuk membentuk Pusko Pemilu adapun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah membentuk 16 Pusko Pemilu yang terdiri dari kabupaten dan kota tujuan dari pembentukan Pusko Pemilu ini untuk meminimalisir segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu serta mendukung dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilu Kapan mulai aktifnya Pusko ini, Kak? Pusko Pemilu sudah mulai diaktifkan seiring dengan tahapan-tahapan dari proses tahapan pemilu ini sudah mulai berjalan yang mana kemarin pada tanggal 4 juga sudah memasuki tahaman penetapan daftar calon tetap DCT daripada anggota legislatif baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat pusat sementara itu 16 Pusko Pemilu ini sendiri berlokasi di Kejati, Sumatera Selatan dan kejari-kejari yang ada di wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk Pusko itu sendiri sudah aktif sejak dimulanya tahapan pemilu yang kini sudah berjalan Lutfi, Paltivi